Terima kasih telah menonton! Pemadaman dilakukan lebih dari 2 jam hingga api dapat dikendalikan. Kebakaran yang terjadi di Ogan Ilir umumnya berada di lahan mineral dengan vegetasi semak belukar sehingga api relatif masih dapat ditanggulangi. Kendala yang dihadapi sebetulnya tidak ada yang sedipikan, memang hanya kendala medan. Sementara ini masih bisa kita jangkau dan alhamdulillah juga yang terbakar juga masih lahan-lahan biasa gitu, bukan lahan gambut. Sehingga masih bisa kita antisipasi dengan melakukan penyekatan-penyekatan. BPPD Ogan Ilir mencatat total luas lahan terbakar di 3 desa di Pemulutan mencapai 14 hektare. Ogan Ilir menjadi salah satu daerah di Sumatera Selatan yang rawan terjadi kebakaran lahan. Memasuki puncak musim kemarau, karhut laki yang mengancam karena cuaca semakin kering setelah hari tanpa hujan menjadi cukup panjang. Rizki Normizan, Kompas TV, Ogan Ilir, Sumatera Selatan